Intro Menikmati akhir pekan memang seru jika dihabiskan dengan berlibur, baik dengan keluarga maupun dengan rekan kerja. Salah satu tujuan favorit wisata yang ada di Kabupaten Tasikpalaya yaitu wisata alam Gunung Galunggung. Berwisata di Gunung Galunggung tidak hanya sekedar menikmati indahnya kawah serta nyamannya pemandian air panas. Kini kita juga bisa mencoba jenis permainan baru, salah satunya paintball. Permain paintball tentu sangat menyenangkan bila dilakukan bersama dengan keluarga atau rekan kerja. Salah satu paintball yang menyediakan jasa permainan paintball adalah salam lestari. Selain paintball, salam lestari juga menyediakan jasa wisata off-road dan arum jerang. Dengan budget 100 ribu rupiah per orangnya, kita bisa langsung merasakan sensasi bermain perang-perangan dengan pemandangan pohon pinus yang menawan. Yusman, selaku koordinator kegiatan salam lestari menuturka. Setiap menjelang libur atau pada momen tertentu, dirinya cukup sibuk melayani permintaan permainan. Padahal yang paling banyak diminati saat ini adalah wahana off-road. Namun, untuk paintball sendiri cukup banyak, biasanya dari perusahaan yang mengandakan getri. Kalau untuk paintball kita menyediakan jasa labir aktivitas, salah satunya ini ada paintball. Selain itu, kita juga buka paket arum jerang. Dan juga paket off-road yang terbaru, ada dua tempat, ada yang di Pasir Dantar dan juga di Kuru Al-Tlanun. Untuk paintball kita di kisaran Rp. 90.000, itu tergantung banyaknya juga. Kalau lebih banyak nanti bisa lebih murah lagi. Kalau untuk off-road itu yang di Lanut, kisaran Rp. 100.000, untuk yang di Galungung juga sama kisaran Rp. 100.000. Paling momen seperti ini, dalam rangka munggahan, kita harga jual biasanya di Rp. 120.000, ini kita di Rp. 90.000 per orang. Untuk fasilitas kita sama plusnya, kita sediakan kelapa muda dan juga untuk seduhan kuku. Yusman juga menyebutkan, setiap munggahan atau libur idul Fitri, Salam Lestari memberikan promo paket paintball yaitu sebesar Rp. 90.000 per orang. Bahkan jika dalam satu rombongan cukup banyak, ada diskon tersendiri. Sementara itu, salah satu peserta paintball yaitu Ayu dan Yanti, pengaku cukup senang mengikuti permainan paintball. Baginya ini bukan kali pertama, namun setiap momennya selalu menyenangkan. Meski sempat, merasa tegang saat ikut berperan. Acaranya seru, saya nonton aja seru. Apalagi ini yang main, meskipun jadi korban sasaran. Bener, jadi korban sasaran ini seru banget. Kalau buat saya, ini sengaja banget loh Bu Yanti dari Bandung ke sini buat ngumpul sama teman-teman dari radar yang juga ex-radar TV dan radar koran ya. Ya, seru sekali mudah-mudahan tahun depan acaranya makin besar, makin banyak yang ikutnya. Mudah-mudahan juga tidak hujan cuacanya, jadi kita bisa mulainya lebih pagi. Pokoknya seru sekali acaranya. Jangan sampai ketinggalan, pemirsa radar TV bisa menikmati serunya bermain perang-perangan dengan disuguhi pemandangan alam hutan pinus yang menakjubkan khas Gunung Galunggung.